Bagaimana dengan syubhad dalam menuntut ilmu ke Ustadz yang abu-abu? Dengan alasan ambil baiknya, buang buruknya. Ya maaf sekalian, kita pertama belum tentu sanggup membedakan mana baiknya, mana buruknya. Belum tentu sanggup. Kenyataannya banyak orang mengira itu baik, padahal buruk. Ini yang pertama masalahnya. Yang kedua, yang buruk pun sudah kita tahu ini buruk. Tapi ketika kita mendengarnya, setan masukkan dalam hati kita pembenaran terhadap keburukan itu. Bisa saja terjadi. Inilah yang dikhawatirkan ulama salaf dulu.